Menangis seorang perempuan karena anaknya meninggal di bunung Israel lalu datang tetangganya menyabarkan dia sabar ya Bu Aku menangis bukan karena anakku mati Lalu kenapa aku menangis kenapa yang mati cuma satu Kenapa anakku tidak sepuluh sehingga semuanya mati syahid Karena mati syahid tak merasakan mati melainkan seperti cubitan di kulit Hanya seperti kalkars kulitan di kulit Yang mati syahid tak merasakan azab kuwur Sedangkan kita tiap hari berdoa Orang yang mati syahid tak merasakan hisab Sedangkan tiap hari kita berdoa Sedangkan mereka langsung saja masuk ke dalam surga Sedangkan orang yang tak mati syahid Ada kemungkinan transit Penerbangan non-direct Tak langsung Makanya tiap hari kita minta jangan transit Jangan transit Jangan transit Allah ma'ajir Allah ma'ajir Allah ma'ajir Allah ma'ajir Allah ma'ajir Allah ma'ajir Kenapa tadi ustad itu ngajak Allah ma'ajir Jangan transit Jangan transit Jangan transit Jangan transit Wartina Alba Benar Jauhkan kami daripada azab enerah Kenapa Allah tak menghancurkan Israel Allah ingin melihat mana yang berjihad mana yang diam mana yang ketakutan begitu juga keadaan jamaah memberikan komen-komen ada yang memberi semangat hajar terus Pak Ustaz kami di belakang Pak Ustaz ada yang mengatakan berhentilah Pak Ustaz cemaskan Pak Ustaz ada pula diam saja karena tak ada paket maka jihad kita macam-macam ibu-ibu berjihad sampaikan ke anak-anaknya anak-anakku 9 bulan 10 hari kau kukandung dalam perutku kususukan kau 2 tahun lamanya kulahirkan kau berlimang darah air mata meregang nyawa aku membesarkan aku tak ingin kau jadi penghuni neraka jahat begitu jihad ibu aku tak ingin kau menjadi mati konyol karena ikut geng motor aku tak ingin kau menjadi pezina LGBT narkoba disitu bangkit semangatnya mungkin Ustaz ceramah dia tak dengar karena dia tak mau ke masjid mungkin cakap nenek mama dia tak mau dengar karena dia tak peduli tapi cakap ibu sikit banyak menetes darah ibu dalam badannya walaupun nampak-nampaknya agak melawan tapi dalam hati kecilnya berkata mungkin ada juga betulnya maka ini dan ibu yang dimilihkan Allah jadi jihad tidak mesti pulang dari sini ibu bawa senapan angin menembak sehat menembak suami ibu yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah ta'ala buat ini semua menjadi lapangan jihad kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala itu juga jawaban mengapa tak dibuatkannya laut mati deksi seperti yang dari Indonesia bagian bawah naik ke atas yang atas turun ke bawah kemudian dituruninya dengan bom dengan meteor kenapa itu tak terjadi sekarang di Amerika kenapa tak terjadi di Inggris kenapa tak terjadi di Eropa karena masih banyak orang-orang yang mengucapkan la ilaha idnallah wa maka'ala lalu yuhanzibahum wa antafihid tidak akan turun azab selama kau berada di sana ya Muhammad mana ada Muhammad di Amerika mana ada Muhammad di Eropa ada dia di sana Muhammad ada di sana namanya berkumandang as'adu anna Muhammad Rasulullah semua menjawab Allah di Eropa di Inggris tak pernah putus setiap detik tak pernah putus dunia dia menyebut Muhammad 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 besok pagi ibu-ibu bangun terdengar suara azan dari khusyid Al-Munawwara as'adu anna Muhammad Rasulullah langsung ibu-ibu menyebut nama dia Allah Allah walaupun suaminya sangat dicintainya tak ada orang yang mencidur oh Mas Parno tapi semuanya menyebut nama Muhammad berjumpa kita dengan orang Allah di atas limbar Alhamdulillah berdoa sebelum salat Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Ambi Ayywal Musalih doa setelah salat Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wassalam Apa maknanya tak pernah kosong dari nama dia dan Allah berjanji Allah Allah tak mendulunkan azab selama kau ada di sana Allah tak mendulunkan azab selama mereka masih beristirahat la ilah illallah la ilah illallah la ilah ma ma lana rabbun si va Terima kasih telah menonton!